Pembangunan struktur jalan, saya yakin dan percaya jalan. Dan juga Kabupaten Bungkuluk Utara. Mereka! 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 Berikutnya, saya juga harus hilang dari siap kemarin. Saya dari Tabiru, Bungkuluk Utara. Hari ini, kami bersama-sama... Kembali heboh dan menggoncang Santero Bengkulu khususnya Indonesia umumnya. Dunia perpolitikan pasca beredarnya rekaman suara, voice note, panggilan telepon antara Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara dengan salah satu oknum kepala desa terkait anggaran pembelian motor dinas, nampaknya akan berbuntut panjang. Seperti yang dirilis oleh Binyus Online. Terkhusus adanya dugaan kebobrokan dan kejanggalan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024. Dalam rekaman suara, secara terang-terangan Sonti Bakara mengakui bahwa proses penganggaran motor dinas yang perunitnya dibanderol dengan harga 36 juta rupiah ini, mengambil jalan pintas alias melanggar tahapan. Selain itu, pembelian 220 unit motor dinas untuk 215 kepala desa dan lima lurah ini, syarat akan kepentingan politis Sonti Bakara yang nyalek DPRD Provinsi Bengkulu, dan ekokurnia ningsi selaku caleg DPR Republik Indonesia Dapil Provinsi Bengkulu. Dari partai PDIP, terkait masalah motor yang sudah dijanjikan oleh Pak Bupati dan saya, pada saat pelantikanmu sudah terrealisasi. Kemarin tidak Ayuk buka di rapat besar, saya tidak buka di forum banggar, badan anggaran, karena itu akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Begitu deh ya, informasi dari Ayuk. Artinya, Ayuk sudah berjuang. Sudah berusaha maksimal untuk kalian sahabat-sahabat saya kepala desa seluruh Bengkulu Utara. Mohon berkenan, tolong saya dibantu dan Ibu Eko juga dibantu untuk terpilih nantinya di tanggal 14 Februari tahun 2024, tutup Sonti Bakara dalam rekaman berdurasi 1,59 menit ini. Lebih jauh media ini menelusuri, terkuaklah fakta yang cukup mengejutkan. Berkas APBD Bengkulu Utara tahun 2024 yang tengah diajukan untuk diverifikasi dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, ternyata cacat alias tidak lengkap. Diakui Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, tidak ada dokumen berita acara kesepakatan antara Badan Anggaran, Banggar, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD, dan tidak adanya berita acara paripurna yang seharusnya ditanda tangani oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif. Ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dihubungi via chat WhatsApp, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, hari ini. Lanjut Gubernur, berkas APBD Bengkulu Utara tahun 2024 telah dikembalikan untuk diperbaiki sejak tanggal 5 Desember lalu. Namun, hingga kini belum diserahkan kembali. Dikembalikan lagi, karena tetap belum ada berita acara kesepakatan, dan sejak awal tidak ada pembahasan dari Banggar, tambah politisi partai Golkar ini. Namun anehnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, Bengkulu Utara Masruk, berdali dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan sekarang sedang menunggu proses evaluasi Gubernur. Kami menyampaikan ke Gubernur tepat waktu walaupun ada dokumen yang kurang, dokumen kelengkapan dari DPRD. Dokumen-dokumen proses dengan DPRD, ada. Namun, sempat tersendat karena dokumen-dokumen tersebut, belum diserahkan ke kami untuk dijadikan satu kesatuan dokumen untuk evaluasi Gubernur, Ujar Masruk. Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Mian, Wakil Bupati Aris Septia Adinata dan Sekda Fitriansyah masih belum mau memberikan jawaban. Beredarnya rekaman suara Sonti Bakara, SH, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yang diduga mempolitisir anggaran APBD Bengkulu Utara. Beredarnya rekam suara yang diduga Sonti Bakara mempolitisir anggaran APBD 2024 mendatang dinilai menciderai demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Juhaili, dikutip dari media Kilas Bengkulu. Wakil 1 DPRD Bengkulu Utara, yang saat ini menyandang jabatan Ketua DPRD Golkar. Sangat menyayangkan sikap Sonti Bakara, SH, saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkulu Utara. Jangan mempolitisir anggaran APBD tahun 2024. APBD itu dibahas secara bersama, sama tim TAPD dan Banggar. Sebagai Wakil Rakyat, kita harus mengedepankan kepentingan rakyat. Jangan dipolitisir anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok jelasnya. Sonti Bakara, SH, harus klarifikasi pernyataannya. Bahwa anggaran pengadaan motor dinas baru kepala desa sebanyak 220 unit tahun 2024, yang tidak dibahas atau dibuka pada rapat besar, banggar untuk menghindar pertanyaan-pertanyaan dari anggota Dewan lainnya. Memangnya, pembahasan anggaran di DPRD ini, emangnya pembahasan di DPRD dapat diselesaikan oleh Sonti Bakara sendiri. Apa sangkut pautnya persetujuan anggaran motor dinas kepala desa? Dengan ibu eko dan pilihan masyarakat pada pemilu tanggal 14 Februari nanti, kata Juhaili. Lanjut Juhaili, dirinya berharap diberitahukan seluruh kepala desa sekabupaten Bengkulu Utara. Jangan terpengaruh dengan iming, iming atau janji manis, oleh oknum-oknum politik tertentu. Silahkan tentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing, yang benar-benar dapat memperjuangkan kemajuan daerah ini. Tandasnya Di sisi lain, saya dari Kabiro OMBB Bengkulu Utara, Nisdar dan sebagai masyarakat kota Arga Makmur, sangat menyayangi. Di tahun politik ini, kegunaan dana APBD, digunakan untuk kepentingan politik dalam mencalek, asas menfaat dan kegunaannya. Dana 8 miliar tersebut hanya untuk membeli motor dinas. Para kades, coba saja anggaran tersebut, digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Saya yakin dan percaya jalan yang berlobang menuju ibu kota Kabupaten Arga Makmur. Tidak akan rusak separa ini, dan akan mulus seperti jalan layaknya jalan provinsi. Tutup misdar mengakhiri, terkait beredarnya dan viral tentang Sonti Bakara. Dalam pernyataannya, membeli motor dan harus memilih Sonti Bakara dan ibu Eko. Untuk Kaleg DPR Republik Indonesia Dapil Bengkulu, saat dikonfirmasi Metro Update TV, Eko Sugianto mengatakan bahwa hal tersebut sudah diproses pihak Bawaslu Provinsi Bengkulu. Tegas Eko Sugianto, sebagai Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara Fani dan Ujang Metro melaporkan. Terima kasih telah menonton! yang sudah dijanjikan Pak Bupati dan saya, ketika ada kita pertemuan kemarin, waktu pelantikanmu, itu sudah terrealisasi. Dan kemarin Ayu tidak buka, itu dirapat besar. Tidak saya buka, itu dirapat di forum banggar, karena itu akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kemarin sudah betul-betul kita anggarkan itu sebanyak 220 desa, termasuk kelurahan itu 5. Terus anggaranya itu mencapai 8 miliar rupiah, karena harganya itu 36 juta rupiah. Nama motor itu saya nggak tahu apa itu. Mana aku ngerti itu, yang penting motor harga 36 juta. Dan kemarin saya tekankan juga kepada mereka, saya kutip, itu jangan lama-lama diproses, saya bilang. Jangan kalian berikan itu di bulan 10, bulan 8, bulan 12, saya bilang. Pokoknya diusahakan segera. Jadi jawab mereka juga, ya Bu Ketua, itu kita akan segera inikan, proses nanti, karena pengadaannya juga sangat besar. Karena motornya dek, 220 motor. Begitu dek ya, informasi dari Ayu, artinya Ayu udah berjuang, sudah berusaha maksimal, untuk kalian, sahabat-sahabat saya, kepala-kepala desa seluruh Bungku Utara. Dan mohon berkenan, tolong saya dibantu, Ibu Eko juga dibantu, untuk terpilih nantinya, di tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih adikku, Terima kasih, salam hormat kepada seluruh rekan-rekan saya, seluruh kepala desa Sebengkulu Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!